Intro Sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2021, Gianluigi Donnarumma lebih sering duduk di bangku cadangan ketimbang berdiri di bawah Mistar Gawang. Sampai sekarang, ketika PSG sudah melakoni sembilan pertandingan di berbagai ajang musim 2021-2022, Gianluigi Donnarumma baru turun sebanyak dua kali. Di sisi lain, PSG lebih sering memercayakan tugas keeper utama kepada Keylor Navas pada musim ini. Tentu ada alasan mengapa Donnarumma, yang sudah terbukti kualitasnya baik saat memperkuat AC Milan maupun ketika bermain untuk timnas Italia, sering dicadangkan di PSG. Donnarumma saat tidak ikut persiapan pra-musim PSG contohnya. Pada musim panas 2021 Donnarumma sibuk bertugas untuk timnas Italia yang bermain dan menjuarai Euro 2020. Karena itu, Donnarumma mendapat jatah libur lebih lama, dan pada saat bersamaan PSG sudah memulai persiapannya untuk musim 2021-2022. Akan tetapi, hal tersebut bukan sebab utama mengapa Donnarumma jarang bermain untuk PSG. Striker PSG, Lionel Messi, kabarnya menjadi penyebab mengapa Donnarumma lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan. Laporan media Italia, Coriri della Sera, yang dilansir bolasport.com menyatakan demikian. Coriri della Sera menyebut bahwa Lionel Messi lebih mendukung Keylor Navas untuk mengisi poski perutama PSG. Lionel Messi kabarnya lebih mendukung Keylor Navas karena dia masuk ke dalam grup pemain PSG yang berasal dari Amerika Selatan. Menurut laporan yang sama, grup pemain Amerika Selatan yang dihuni sosok-sosok seperti Angel Di Maria, Keylor Navas, Markinhoz, Neymar, dan Lionel Messi memiliki ikatan yang kuat. Oleh karena itu, Messi pun lebih senang melihat Navas yang menjadi keeper PSG daripada Donnarumma. Pelatih PSG, Mauricio Pochettino, kabarnya sudah mengerti akan adanya intervensi Messi dalam pemilihan keeper itu. Akan tetapi, karena Pochettino sudah terlibat masalah lebih dulu dengan Messi usai menarik keluar sang pemain dalam laga kontra Lyon, pelatih asal Argentina itu memilih untuk mengambil jarak dari perkara ini. Pochettino bertindak demikian karena dia tidak ingin memperkeruh hubungannya dengan Messi. Donnarumma sendiri kabarnya masih ingin memperjuangkan tempatnya di PSG meski dirinya tidak bahagia karena perkara ini. Namun, di sisi lain, Donnarumma pun kabarnya enggan terus-menerus menjadi penghangat bangku cadangan. Menurut Coriri della Sera, Donnarumma ingin pergi dari PSG, dan beberapa klub Italia seperti Juventus disebut siap menampungnya.